Gue nyobain Garmin Fenix 6S Pro Asia Solar untuk triathlon. Yes, pertama kalinya bakal ada triathlon review. Gimana sih pake multi sport watch ini untuk triathlon dan bedanya apa dengan pake sport watch yang biasa? Gue bakal kasih tau, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan turn on post notification biar kalian gak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia lari. What's up round family, welcome back to round out running gear review with Satria Sabto. Yes, finally, this is the first time triathlon review menggunakan Garmin Fenix 6S Pro Asia Solar. Ya, akhirnya ada triathlon review juga di round out ya. Oke, jadi fans, gue udah memakai Garmin Fenix 6S Pro Asia Solar ini selama 2 bulan. Selama kurang lebih 2 bulan dan gue cobain untuk race triathlon. Jadi, di tahun ini itu adalah tahun dimana gue bukan ganti olahraga sih, tapi mungkin olahraganya jadi nambah dari yang kemudian lari, terus jadi sekarang ditambahin berenang dan juga sepeda. Gimana ya rasanya pake triathlon mode? Ya, di watch ini dibandingkan dengan sport watch yang biasa. Oke, sebelumnya itu gue itu pake Garmin 4Runner 45, yang dimana dia itu bahkan gak ada swim mode-nya. Nah, ketika gue pake 4Runner 45 itu, ketika gue berenang gue harus pilih mode cardio, kemudian kalau gue mau ganti ke sepeda, maka gue harus stop cardio mode-nya dan gue start ke sepeda. Lalu kalau dari sepeda mau lanjut ke lari, maka gue harus ya stop di sepedanya, kemudian start di larinya. Permasalahan ya, atau kondisi seperti itu membuat ada jeda antara activity 1 dengan activity yang kedua. Sehingga ketika kita memerlukan GPS, ada jendela antara 5-10 detik itu GPS itu bakal mati. Nah, makanya perhatian khusus itu terdapat di GPS-nya. Nah, pada kali ini di Phoenix 6S Pro Asia Solar ini, gue bakal ceritain gimana sih rasanya pake jam tangan ini yang ada triathlon mode-nya. Gue akan bercerita pengalaman gue menggunakan jam ini untuk triathlon. Nah, mungkin buat kalian nih fans yang belum tau triathlon itu apa, apa sih bang triathlon itu? Yes, triathlon itu adalah 3 disiplin olahraga yang dilakukan secara berurutan. Umumnya triathlon itu adalah berenang, kemudian sepeda dilanjutkan dengan lari, dan itu secara berurutan dalam satu bentuk kegiatan yang besar. Nah, triathlon itu bermacam-macam ya jaraknya, tapi umumnya itu ada 4. Yaitu ada sprint distance triathlon, ada olympic distance atau standard distance, kemudian ada 70.3 atau biasa disebut dengan half ironman dan juga ironman. Ya, kalau kalian pernah dengerin namanya ironman, ya itu bukan ironman yang avengers ya. Tapi ironman ini ironman event triathlon gitu ya. Nah, dengan adanya Phoenix 6S Pro Asia Solar ini sangat membantu gue, terutama di bagian renang. Karena selama ini gue gak pernah dapet data insight tentang berenang, mulai dari stroke per minit gue berapa, terus gue tuh setiap ngambil nafas itu bagus apa enggak gitu. Dan pace gue ketika berada di air itu berapa gue gak pernah tau, jadi selama ini cuma ngira-ngira aja dengan kardio itu. Oke, jadi race pertama gue di tahun 2022 yaitu Belitung Triathlon Challenge 2022. Itu gue mengambil jarak olympic distance, yang dimana yang pertama itu adalah 1,5k berenang. Swim, waktu itu adalah open water. Open water tuh berenang di perairan terbuka. Nah, pada saat itu gue berenangnya di laut. Di sini tuh juga ada mode open water ya, fans. Nah, mode open water nih. Di mode open water ini, menurut gue, pada saat itu setelah gue dapet insight-nya, gue upload ke Garmin Connect, dia tuh akan ready dengan GPS. Jadi, beda dengan pool swim. Kalau pool swim, dia tidak pake GPS, karena ya jelas di pool. Yang di sini menariknya adalah, di pool swim itu dia bisa ngedetect pace juga sebenernya. Karena kita balik ke open water. Nah, di open water, dia itu mengetrack GPS-nya secara cukup akurat. Jadi, nanti maps-nya akan ditampilkan ya. Maps-nya akan ditampilkan. Jadi, membentuk route-nya tuh adalah segitiga. Satu kali loop, itu 750 meter. Jadi, gue dua kali loop. Nah, itu cukup akurat di bagian GPS-nya. Jadi, hasil dari GPS-nya menurut gue, untuk open water cukup akurat. Kemudian, lanjut ke bike-lag. Di bike-lag-nya itu, gue juga meng-connect akses external accessories di sepeda gue, yaitu menggunakan cadence sensor untuk mengetrack seberapa cadence gue ketika bersepeda. Nah, di Belitung Triathlon Challenge itu, bike-lag-nya cukup menantang karena jalannya naik turun alias elevasi. Dan elevasinya cukup tinggi. Nanti akan ditampilkan di sini juga datanya. Sekarang, kita bakal bicara tentang apa yang Garmin Fenix 6S Pro Asia Solar ini berikan di data insight-nya. Yang pertama, yaitu di open water-nya. Pada saat open water, yaitu ada pace ya. Kalau di berenang itu, pace-nya per 100 meter. Kemudian, stroke per minute. Jadi, berapa stroke sih, berapa ayunan kita selama berenang per minute itu. Mungkin kalau di sepeda ataupun kalau di lari, itu cadence ya. Kemudian, lanjut ke bike-lag. Untuk bike-lag, gue saat ini masih menggunakan cadence sensor. Karena gue belum bisa pakai power meter karena masih belum affordable. Tapi, kalau kalian punya power meter, gitu ya. Kalian bisa juga connect-in ke sini, gitu. Jadi, ini tuh lengkap banget. Dia bisa connect ke cadence sensor, speed sensor, kemudian ke power meter juga, gitu ya. Untuk larinya sendiri, fitur larinya, dia juga bisa connect selain heart rate monitor. Dia juga bisa connect ke foot port. Yaitu bisa mengukur secara lebih presisi lagi. Mulai dari stride length, terus ground contact time, dan juga cadence secara lebih presisi. Dan apalagi bisa mengukur power output kita ketika berlari. Nah, kemudian data insight yang bener-bener gue manfaatin yaitu training effects yang ada di Garmin Fenix 6S Pro Asia Solar ini. Yang gue rasakan ketika menggunakan ini untuk triathlon yang sangat membantu gue untuk latihan-latihan gue selanjutnya. Yaitu sebenarnya adalah training effects-nya. Atau data-data insight yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan dari sepeda, berenang, dan berlari itu, gitu ya. Hasil waktunya nanti akan ditampilkan di sini. Ya, seperti yang bisa dilihat di sini. Ini total waktu gue mulai dari berenang, terus sepeda, terus lari. Dan total waktunya berikut dengan pace-pacenya, gitu. Dari hasil lari itu, gue juga ada training effects nanti bakal ditampilkan di sini. Jadi training effects gue, primary benefits gue yaitu threshold. Primary benefits gue itu threshold dengan aerobik-nya 5 dan anaerobik-nya 2. Training load-nya cukup tinggi. Bang, bedanya apa antara jam yang ada mode berenang, ada mode sepeda, dan mode lari, dengan jam yang mode triathlon? Well, sebenarnya bedanya itu ada di sini, fam. Jadi gue kasih tunjuk. Mungkin kalau ada mode berenang ya, misalnya itu pool, swim, ataupun itu open water, kemudian ada bike, dan juga run. Misalnya jamnya itu ada 3 mode tersebut, terus kalian pake tuh triathlon. Tapi belum ada triathlon mode-nya, jadi kalian harus habis berenang, stop. Kemudian habis itu ganti lagi ke sepeda, start lagi sepeda. Habis sepeda selesai, stop lagi, start lagi lari, gitu ya. Kalau di triathlon mode, nggak harus kita stop dan start lagi. Jadi kita bisa setting di triathlon settings, oke. Kita juga bisa setting activity-nya apa aja. Nah, kalau misalnya kalian triathlon-nya, let's say, lari sepeda dan berenang. Kebalik gitu ya, lari sepeda dan berenang. Itu kalian bisa edit di sini. Jadi activity 1, activity 2, dan activity 3, itu bisa kalian edit. Nah, kemudian di sini juga ada transitions. Nah, bang, transition itu apaan, bang? Gitu, oke. Jadi transition itu adalah waktu ketika transisi antara misalnya dari berenang ke sepeda atau sepeda ke lari. Ya, itu namanya transitions. Sekarang gue kasih contoh dulu ya. Kayak gimana sih transition itu? Let's say, gue start berenang sekarang. Ini gue lagi berenang sekarang. Gue tekan lap button yang ada di kanan bawah ini. Nah, transition 1. Ini yang gak gue dapetin di jam-jam sport watch biasa yang gak ada mode triathlon-nya. Jadi gue bisa tau transition gue tuh berapa lama. Apakah efektif atau enggak? Enggak gitu. Apalagi ketika latihan. Gue butuh banget yang namanya transition. Karena itu juga part of the race. Tekan lap button lagi, dia lanjut ke bike. Nah, di bike ini, dia juga sama. Sebenernya sajian datanya tuh juga sama. Jadi disini ada berapa kecepatan kalian, terus distance segala macem. Jadi bener-bener kayak tiga mode itu, itu tuh langsung di-compile jadi satu. Oke ya. Kemudian, kalau diselesai sepeda, tinggal tekan lap button lagi. Dia langsung masuk ke transition 2 atau T2. Habis udah transition 2, turun dari sepeda, ganti sepatu, segala macem. Lari lagi. Set. Transition. Transition-nya 10 detik. Ya, itu contoh ya. Abis itu lari. Nah, kalau udah lari, baru deh. Finish. Jadi itulah kemudahan yang diberikan oleh Garmin Fenix 6S Pro Solar di Triathlon Mode. Ketika Triathlon Mode, dia itu bentuk datanya itu bukan sendiri-sendiri dari tiap olahraga. Bukan sendiri-sendiri di tiap disiplin. Tapi dia melanjutkan disiplin yang sebelumnya. Misalnya, kalian itu kalau udah pake jam ini, let's say aerobic effects kalian itu ada di level 2. Kemudian kalian lanjutkan dari sepeda itu level 2 ke mode lari. Nanti training effect di aerobic effects-nya ini, gak mulai dari nol lagi. Tapi dia akan lanjut di 2. Dan seterusnya, seperti itu. Oke, fams. Jadi mungkin catatan gue tentang Garmin Fenix 6S Pro Asia Solar ini adalah, Untuk catatan fitur sendiri menurut gue, gak ada ya. Karena bener-bener ini tuh bener-bener data insightful banget. Untuk jam tangan ini gitu ya. Untuk multi sport watch ini tuh bener-bener insightful banget. Jadi semuanya tuh ada, mulai dari sleep score, kemudian juga dari VO2 max gue. Nah, dari fitur itu pun juga, gue bisa jadi tau training status gue kayak gimana gitu. Apakah gue VO2 max gue itu steady. Terus kemudian HRV itu heart rate variability itu balance. Dan acute load itu ya training load gue. Itu tuh bagus apa enggak. Kemudian gue juga jadi tau load fokus gue itu berapa gitu. Di sini ditulis anaerobic shortage. Berarti gue perlu banyak latihan zona anaerobic. Karena di sini, di high aerobic dan low aerobic gue udah masuk ke zona yang optimal. Kemudian di VO2 max. Nah, ini yang gak gue dapetin di fiturnya Forerunner 45. Bang, tapi kan ada VO2 max-nya. Iya, emang ada VO2 max-nya. Tapi di sini dia itu, di VO2 max-nya. Si Garmin Fenix 6S ini, selain dia menunjukkan VO2 max-nya, dia juga bisa menunjukkan light rate threshold. Ini kalau misalnya kalian juga latihan pakai heart rate monitor. Kalian bisa ngerti light rate threshold kalian berapa. Dia ada race predictor. Jadi kita bisa ngira-ngira nih, dengan VO2 max segitu, dengan training kita yang segitu, kita tuh race predictor-nya tuh berapa gitu. Itu adalah catatan dari segi fitur. Nah, mungkin catatan lainnya dari fitur menurut gue itu minor banget. Yaitu di training readiness. Di seri Phoenix 6S Pro Asia Solar ini, memang belum ada fitur training readiness. Nah, fitur itu sebenarnya ada di seri Garmin yang lebih baru lagi, yaitu Phoenix 7, atau mungkin di Forerunner, dia ada di Forerunner 955, gitu ya. Training readiness itu sederhananya adalah, Garmin ini tuh bisa ngasih tau kita, seberapa siapkah kita untuk ke latihan selanjutnya. Apakah poor, ataukah cukup ready, atau bahkan excellent untuk ke latihan selanjutnya. Langsung di jantungnya. Oke, fams. Itu dia review gue tentang Garmin Phoenix 6S Pro Asia Solar untuk triathlon. Jangan lupa untuk follow semua social media ranut. Satria sending out. Thank you for watching, and bye for now.